Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa pandemi COVID-19 membawa dampak negatif terhadap ekonomi. Namun survei terbaru Facebook menunjukkan 56% bisnis kecil dan menengah di Indonesia yang hadir di Facebook melaporkan lebih dari 25% penjualan mereka terjadi di platform digital. UMKM ini mulai dari kedai kopi, restoran, hingga desainer grafis. Mereka telah menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Serta berperan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Untuk melihat bagaimana para pelaku UMKM yang ada di platform Facebook beroperasi selama masa pandemi, Facebook bekerjasama dengan Bank Dunia serta Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD, melakukan survei selama 6 bulan ke depan. Hasilnya 50% pelaku UMKM Indonesia telah mengurangi karyawannya. Dari sisi pendapatan, UMKM ini juga terkena dampaknya. Selain itu, 53% bisnis UMKM Indonesia di platform Facebook juga melaporkan penjualan mereka dalam 30 hari terakhir lebih rendah dari tahun sebelumnya pada periode yang sama. Tidak hanya itu, dalam jangka panjang mereka harus mempertahankan arus kas dan 15% pelaku UMKM mengaku pengaturan arus kas ini akan menjadi tantangan berat dalam beberapa bulan ke depan. Sementara itu, di Indonesia sendiri, 56% bisnis kecil dan menengah yang berada di Facebook melaporkan lebih dari 25% penjualan mereka terjadi di ranah digital selama beberapa bulan terakhir. Dan kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Ruben Hatari, Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia, dan juga Muhammad Rudi Salahudin, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenaga Kerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kemenko Perekonomian Republik Indonesia. Selamat siang Pak Rudi dan juga Pak Ruben. Selamat siang, Pak Rudi. Selamat siang, Pak Rudi. Saya ke Pak Rudi dulu nih, Pak Rudi kan pemerintah sudah menyiapkan alokasi anggaran yang signifikan untuk membantu ekonomi kisah, khususnya untuk UMKM. Signifikansi programnya seperti apa? Ya, jadi betul, Pak Dadek, pemerintah telah menyiapkan di dalam program pemulihan ekonomi nasional ini besar Rp607 triliun, ya itu yang di luar biaya untuk pemulihan penanganan kesehatan. Nah, dari Rp607 triliun tersebut, Rp123 triliun itu adalah untuk pemulihan UMKM. Yang mana di dalamnya itu banyak berbagai program, baik itu dari subsidi bunga selama 6 bulan, lalu ada penjaminan untuk modal kerja, lalu juga ada PPH final UMKM yang kita ditanggung pemerintah sampai dengan 6 bulan ke depan, serta untuk kur juga masih banyak berbagai relaksasi yang kita lakukan di dalam rakta penanganan pemulihan ekonomi nasional terhadap UMKM ini. Nah, di dalam kur sendiri ada beberapa relaksasi, antara lain perpanjangan jangka waktu untuk kurnya, lalu penambahan limit kur, lalu juga penundaan angsuran pokok. Nah, setelah ini tuh yang akan kita keluarkan dalam waktu dekat, ini adalah bansos produktif. Ya, ini nantinya kita akan menyasar kepada 12 juta pelaku UMKM yang belum terhubung dengan perbankan untuk kita berikan modal kerja. Baik, Pak Rudi, lalu pola penyalurannya akan seperti apa? Berapa kali dalam beberapa waktu atau bagaimana polanya? Ya, ini berbagai macam ya. Jadi, berbeda-beda setiap bantuan itu nanti penyalurannya berbeda-beda. Nantinya, detilnya sih sebenarnya kami yang untuk bansos produktif kami sedang menyiapkan karena ini kan memang untuk pelaku-pelaku yang belum terhubung dengan perbankan. Nah, ini yang kalau yang lewat perbankan itu relaksasinya adalah mereka penundaan pembayaran cicilan dan lain sebagainya. Jadi, itu yang masuk ke dalam perbankan. Tapi, kalau yang di luar perbankan ini sedang kita susun bagaimana supaya eksekusinya bisa segera berjalan. Baik, saya ke Pak Ruben Hatari dulu, Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia. Pak Ruben, Facebook dan Instagram ini kan menjadi salah dua platform di Indonesia yang banyak digunakan oleh pengguna atau pemilik akunnya untuk berdagang. Fenomena ini memang sudah diprediksi sebelumnya, disengaja, atau seperti apa Facebook melihatnya? Ya, terima kasih Pak Dede. Mungkin sebelum saya jawab, saya mungkin mau menjelaskan dulu. Saya rasa semua sudah paham ya, UMKM itu ada, UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Dari bagaimana mereka menyumbang GDP, membuka lapangan kerja, saya rasa ini hal yang semua orang harus apresiasi. Oleh karena itu, akhir-akhir ini sebenarnya UMKM mendapat tantangan yang luar biasa berupa pandemi ini. Dan oleh karena itu, kami bekerja sama yang tadi sudah disampaikan oleh OECD dan World Bank untuk melakukan survei kurang lebih sebanyak 30 ribu UMKM di 50 negara. Tapi mungkin saya fokus yang untuk di Indonesia. Khususnya untuk di Indonesia, ini ada angka-angka yang cukup menarik yang bisa kita buat sebagai catatan. Yang pertama itu adalah 56% UMKM yang hadir di Facebook. Itu ternyata 25%-nya itu sekarang sudah mengadakan perjualan melalui platform digital. Jadi ada shifting, pola shifting mereka itu bergeser dari offline ke online. Dan yang poin kedua, yang saya rasa ini tantangan ke depannya untuk banyak teman-teman dari UMKM, ada 15% dari responden, mereka bilang ini mengaku bahwa pengaturan arus kas ini yang mereka sangat takuti. Jadi ini adalah side impact dari pandemi tersebut. Yang kami lihat adalah jalan pemulihan ini tidaklah hal yang mudah. Tapi saya cukup positif dengan kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, teman-teman dari platform juga, dan teman-teman dari UMKM. Ini saya rasa ini adalah tantangan yang mudah-mudahan kita semua bisa lalui. Kuncinya adalah komunitas dari atas platform Facebook. Kita harus bekerja sama. Sebagai contoh, komunitas yang berada di atas platform kami, ini terhubung sangat erat dan aktivitas jual-beli. Dan mereka ini ingin melakukan aktivitas yang terus harus digerakkan oleh hubungan interaksi di atas platform kami. Nah, sekarang pertanyaannya ini, apa tugas dan fungsi dari platform seperti Facebook? Ya, platformnya kita tanggung jawabnya itu sangat luas. Kami mempunyai komitmen untuk memastikan satu pergerakan roda ekonomi ini terus berjalan. Aktivitas jual-beli itu terus berjalan. Dan di waktu yang bersamaan, teman-teman UMKM yang berjualan, teman-teman yang mengkonsumsi jual-beli itu tetap di lingudungi. Jadi, kita ingin membuat ekosistem yang cukup komprehensif dan ekosistem yang aman untuk seluruh pengguna kami. Baik, saya highlight bagian tadi bahwa UMKM ini menjadi tulang punggung dari ekonomi kita ya. Lalu, Bang Ruben, sejauh mana peran Facebook dan Instagram sih untuk mendukung pelaku UMKM ini tetap bertahan dan berkembang di situasi pandemi COVID-19 ini? Rancangan jangka pendeknya, jangka menengahnya, jangka panjangnya, apakah sudah tersistem? Terima kasih. Nah, ini sudah merubah tren belanja di mana-mana semua orang ini sudah bergeser online. Saya sendiri aja, saya tuh udah nggak ingat, terakhir kali saya pindah belanja di mal itu kapan. Semua saya lakukan via online. Nah, hal ini menurut saya adalah sesuatu yang sangat unik, sangat menarik. Dan bagaimana Facebook dan Instagram dan WhatsApp juga menyikapinya, saya rasa ada dua hal. Satu, kita membuat fitur-fitur tambahan yang baru di atas platform kami. Inovasi ya? Ya, inovasi. Jadi, kalau teman-teman telah menggunakan contohnya Instagram, berapa bulan terakhir ini banyak stiker-stiker baru di atas Instagram. Salah satunya itu dukung UKM-UKM lokal. Ya, itu salah satunya. Kita bekerja sama dengan mitra-mitra seperti Grab dan Gojek. Kita menjediakan action button atau stiker untuk food order. Jadi, kalau misalnya Mas Dade lihat ada makanan favoritnya, misalnya di Instagram, ingin pesen langsung bisa di klik situ, nanti langsung dihubungkan ya, langsung ke Grab atau GoSend gitu ya, untuk memesan makanan tersebut. Tapi, terlepas dari kegiatan atau inovasi-inovasi di atas fitur-fiturnya, kita juga aktif menjalankan pelatihan-pelatihan. Mungkin sedikit berbeda sekarang karena pelatihan yang dulu kita lakukan secara online, sekarang kita bergeser ke pelatihan online. Tapi salah satu contohnya yang akhir-akhir ini adalah bersama WA, WhatsApp, kita melakukan program yang kami sebut Bawa Usaha Aja. Ini pelatihan bersama UKM Indonesia yang kita melatih, berkomitmen untuk melatih 3.500 pemilik UMKM di 12 kota di Indonesia sampai akhir tahun ini. Dan semoga semakin berkembang ya. Saya ke Parudi. Di Parudi, saya jadi ingat nih apa yang disampaikan Presiden Jokowi Dodo pada Mei lalu. Program yang namanya hashtag Bangga Buatan Indonesia. Perkembangannya seperti apa, Pak? Ya, jadi sekarang ini sudah, itu kan sudah berjalan 14 Mei ya. Jadi tujuan dari Bangga Buatan Indonesia ini kan sebenarnya lebih keberpihakan kepada produk lokal. Nah, targetnya memang ada 2 juta pelaku UMKM yang bisa on board ya, dari offline ke online. Nah, sampai dengan hari ini itu sudah 1 juta lebih yang sudah on board. Nah, sehingga saya rasa ini dapat segera terpenuhi target 2 juta UMKM yang on board. Nah, selain itu juga kita nantinya ingin supaya dari 2 juta para pelaku UMKM yang on board ini bisa tumbuh brand-brand global. Brand-brand baru yang bisa main di global. Baik, Pak Rudi, kita sudah lihat gagasan dari pihak swasta, Facebook, katakanlah pihak swasta. Sudah oke sekali, pemerintah juga support sekali. Nah, sekarang ke depannya komunikasinya akan seperti apa, duetnya akan seperti apa, biar masyarakat kita semakin diberdayakan. Ya, jadi sinergi itu adalah kata kunci ya. Jadi, Facebook dengan pemerintah atau swasta dengan pemerintah ini kita harapkan ada sinergi untuk mendorong pemain-pemain UMKM. Karena mereka ini kan kita tidak tahu, data-data ini kan sangat terkebar gitu ya. Jadi, pemerintah itu sangat berharap dari para platform global, platform digital seperti Facebook, untuk bagaimana caranya kita bisa membina bersama gitu ya. Nanti pemerintah bisa memberikan permodalannya, lalu pendampingan dilakukan oleh Facebook, dan lain sebagainya. Bisa seperti itu kolaborasinya. Baik, terima kasih Pak Rudi Salahuddin, Deputi Bidang Koordinator Ekonomi Digital, Ketenaga Kerjaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kemenko Perekonomian, dan Ruben Hatari, Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia. Kita tunggu inovasi lainnya ya Bang. Terima kasih.